by the way teman-teman yang baru datang say hi dong selain Mbak Yuli selain Mbak Ratna ada siapa lagi say hi sama aku aku pengen tau yang menemani aku di malam hari ini eh teman-teman udah makan belum hari ini kemana aja atau ngapain aja melakukan sesuatu yang fun gak dengan orang-orang terkasih ci orang-orang terkasih siapa tuh orang-orang terkasih ada Mbak Nisa malam kan ya BTW aku baru daftar masterclass berarti aku dapet jatuh Agustus ya kak iya Mbak Nisa kalau misalnya bisa sih kalau misalnya Mbak Nisa mau dapet recordingnya aja aku ikutin yang yang tadi gitu yang recording yang tadi tapi kalau misalnya Mbak Nisa mau dapet yang live-nya ikutnya yang Agustus kamu mau yang mana nanti aku nanti aku iniin gitu kalau misalnya tapi ya kalau misalnya yang tadi ya udah kelewatan live classnya ya maksudnya cuma dapet recordingnya aja tapi kalau misalnya mau nunggu Agustus juga boleh gitu terserah kamu terserah kamu mas Hafidz malam kah hari ini freestyle atau ada tema freestyle mas Hafidz capek GW capek 4 juta tadi gak nak lihat sendiri kan aduh freestyle aja kita ya jadi kalau misalnya mau nanya udah tanyain aja semuanya mau discuss diskusin aja semuanya ini aku balik lagi oh aku ada yang kesekip tadi ada yang kesekip rupanya dari Mas Arya Dinata Kak Nia untuk visualisasi dilakukan terus menerus sampai terwujud atau jangka tertentu misal seminggu terus set go atau untuk afirmasi lebih bagus menggunakan kata saya atau aku oke aku jawab yang bawahnya dulu ya lebih cepat soal jawabnya untuk afirmasi itu yang lebih bagus atau scripting atau apapun yang lebih bagus yang paling natural menurut Mas Arya itu gimana biasanya sehari-hari itu punya tendensi ngomong ke diri sendiri itu pakai saya atau pakai aku mana yang lebih bisa berasa di Mas Arya gitu kalau aku pakai aku gitu kalau aku pakai aku itu yang lebih bisa berasa jadi gunakan selalu gunakan referensi diri sendiri ya gunakan referensi diri sendiri semakin semakin bisa ngerasa ngerasa natural itu semakin kita cenderung untuk menerima gitu semakin kita bisa merasa natural semakin cenderung untuk menerima baik and that being said kalau misalnya teman-teman terbiasa lebih terbiasa ngomong dengan diri sendiri pakai gue pun gitu ya gue atau apalagi sih yang biasa ya gue, saya, aku itu yang umum ya ya gunakanlah itu gue boleh kalau memang terbiasa ngomong berdialog dengan diri sendiri pakai gue itu ya silahkan gunakan gue atau kalau kayak aku aku memang terbiasa menggunakan aku gitu memang terbiasa menggunakan aku bukan terbiasa sih beberapa tahun terakhir itu aku menggunakan aku beberapa tahun terakhir itu aku suka menggunakan aku untuk merefer diri aku sendiri gitu lalu untuk visualisasi dilakukan terus menerus sampai terwujud atau jangan terhentu gini berarti kita mesti paham dulu gitu paham dulu sebenarnya yang karena kalau misalnya mas Arya belum lihat please lihat video aku tentang letting go gitu aku punya persepsi memahami yang berbeda tentang letting go jadi letting go di aku bukan dengan memaksakan tidak memikirkan sama sekali yang di let go yang aku terapkan adalah mengikis melunturkan persentase perasaan yang gak layak gak bisa desperate dibalik apa yang menjadi goal aku jadi yang di let go itu perasaan di belakangnya yang gak selaras itu yang di let go lalu karena aku menggunakan menggunakan apa itu namanya kerangkanya Neville Goddard di dalam mempraktekan manifestasi menggunakan prinsipnya Neville Goddard Neville Goddard itu punya prinsip yang namanya the sabbath jadi maksudnya itu adalah intinya kita akan mencapai titik kekenyangan titik kepuasan tertentu dalam proses imajinasi titik kekenyangan ini kalau digambarkan itu seperti apa analoginya itu kalau misalnya sebelumnya kita lapar nih kalau lapar kan kita terus pengen makan ya kita pengen makan nah di titik tertentu kita pasti lagi makan 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 kita tuh pasti akan ngerasa kenyang ketika kita ngerasa kenyang secara otomatis makanan apapun kita udah gak pengen masukin kayak gitu juga dalam memandang semua teknik yang dilakukan kita akan mencapai kalau misalnya misalnya benar-benar benar-benar kita melakukannya dari sudut pandang love and abundance dan segala macem itu kita akan gampang mencapai titik tersebut titik kenyang secara imajinasi tersebut gampang banget dicapai gitu that being said setiap orang itu akan mengalami hal tersebut jangka waktunya berbeda-beda gitu jangka waktunya berbeda-beda gitu itu jawaban aku seperti itu jadi ketika sudah mencapai titik puas secara imajinasi tersebut mewah benar-benar gue udah gak pengen ngapain-ngapain lagi dan drop aku biasanya ngedrop semua teknik benar-benar ngedrop gak visualisasi lagi gak scripting gak apa cuman cuman memperhatikan aku selalu ya karena udah terbiasa memperhatikan self-talk aku tuh kayak gimana terutama terkait dengan apa yang mau aku manifest begitu jadi maintenance aku adalah memperhatikan self-talk terutama tentang apa yang mau aku manifest apakah udah lain apa belum gitu by the way teman-teman yang baru dateng hai apa kabar saya hai sama aku di kolom chat kalau mau tanya tanya aja mau discuss discuss aja hari ini temanya bebas teman-teman kita ngobrol-ngobrol aja santai gitu aku udah capek soalnya eh by the way teman-teman yang tadi masterclass replay aku kirim secepatnya besok selambatnya Senin ya secepatnya besok selambatnya Senin alright siapa hari tadi yang aku belum berbah yang belum membalas Mbak Ratna aku bahagia dan bersyukur karena hari ini teman-teman bicara aku nampak lebih perhatian dan baik eh eh kenapa gue nyuitin ya ya kayak gitu seneng juga itu seneng kamu jadi merasa ini kan feel sin feel hurt dan lain-lainnya Mbak Sepati Malam Kani dan teman-teman semoga semua selalu sehat dan berkelimpahan amin sama-sama Mbak Sepati sehat ya sehat berkelimpahan tidak kekurangan satu apapun buat semua kita semua yang menyaksikan live stream ini EJ Mbak Zelda hai Mbak Nia selamat malam ikutan nyimak silahkan Mbak Zelda kalau ada pertanyaan buat teman-teman yang lain juga yang baru datang kalau punya pertanyaan mau disekat sesuatu tentang all things manifesting law of attraction law of assumption kehidupan in general silahkan silahkan ya hari ini kita temanya bebas eh tapi aku nanti mau ini sih mau share slide cuman selembar doang gitu selembar tentang aku kan jarang ya ngasih yang temanya motivasi gitu ya aku jarang bahas yang temanya motivasi to be completely honest aku lebih seneng ngebahas tentang gimana work aroundnya gimana hubungan hubungan berbagai prinsip manifestasi dengan kehidupan gimana aplikasinya dan lain sebagainya kali ini aku mau ngasih satu slide motivasi dari Neville sih sebenarnya gitu dari Neville Goddard entah kita lihat kayak gimana oke mbak Echa alhamdulillah kak getting better habis tidur siang tadi kalau kemarin kelas manifest love aku full energy tapi pas kasar ini aku agak drop besok aku akan ulang lagi past feed ya diulang aja jadi gini teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman udah dapet replay itu diulang diulang jadi aku pun dulu pas praktekin jadi gini aku dapetin semua hal yang aku share di masterclass itu tuh satu persatu gak segebluk gitu langsung aku dapet ya aku satu persatu prakteknya itu satu persatu satu cang gitu dan itu tuh trial and error juga di aku trial and errornya itu kayak gak bisa nih gue ngeliat self-konsep dari sini gak kena di gue tuh gak kena gitu maksudnya oke aku bisa aku bisa aku bisa affirm maksudnya bisa ngeliat versi diri aku yang lebih baik segala macam bisa tapi di dalam itu gak stabil aku mengalami kayak gitu juga waktu dulu dulu aku mengalami itu juga dan satu persatu aku rangkai oh butuh ini ternyata oh butuh ini ternyata oh butuh ini ternyata kayak gitu terus aku package jadi satu hal dalam bentuk masterclass itu kayak gitu jadi aku dulu juga mengalami mengalami up and down tersebut gitu mengalami kayak oh kayaknya gue bener-bener luah di persenangan manifesting ini gitu jadi perlu diulang perlu diulang karena ketika kita seperti yang selalu aku bilang ya kesadaran kita itu berubah setiap apalagi kalau misalnya kita bener-bener konsisten mempraktekkan berbagai prinsip dalam manifesting itu tuh makin lama kesadaran kita makin berubah dalam melihat segala sesuatu di dalam hidup kita ketika kita berubah kesadaran kita berubah itu cara kita memandang sesuatu hal juga berubah gak kayak dulu lagi jadi itu dia kenapa aku selalu bilang yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam manifestasi bukan wah di 3D gue kok gak align tapi gimana reaksi kita terhadap 3D yang gak align ini gitu dan reaksi kita ini sangat 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 ditentukan oleh apakah kita mengalami mindset shift di dalam diri kita itu yang aku alami oke mas Hafiz ini nanya manifest SP mulu nih cie cie hilang lagi jatuh cinta kak waktu kak Nia manifest SP yang 10 tahun itu gimana cara maintain supaya perasaannya tetap neutral tetap neutral karena kan kalau keinginan yang susah didapet begitu kita dapat secara emosi kita juga bakal oh begitu kita dapat secara emosi kita juga bakal takut kehilangan oke jadi kayak gini ini ini aku benar-benar dapetin ya mas Hafiz ya ini aku benar-benar dapetin ketika di awal aku kayaknya pernah cerita deh di awal itu ketika aku benar-benar partner aku ini kembali kembali ke hidup aku setelah 10 tahun berpisah no contact whatsoever kembali di hidup aku oke aku seneng aku seneng karena karena i seneng lah gitu seneng sesuatu yang yang aku pernah script down sekian lama gitu ya sekian lama termanifest bahwa kerangka bahwa prinsip yang selama ini aku praktekan ternyata memang benar gitu termanifest aku seneng at that moment aku seneng di awal-awal fase hubungan kami aku seneng yang namanya honeymoon phase ya aku seneng tapi karena waktu itu di awal-awal hubungan itu aku belum melakukan inner work sama sekali yang berbau self-concept work inner child work apa lagi shadow work itu aku belum melakukan sama sekali jadi ketika ketika dapet pun di dalam aku tetap ngerasa insecure karena apa karena memang aku insecure di dalam no matter apapun itu yang terjadi di luaran aku gitu jadi itu yang aku bilang kenapa perlu latihan untuk tap in untuk terus terus menyadari gitu ya terus menyadari bahwa sumber love and abundance itu sebenarnya ada di dalam kayak yang tadi aku bilang di masterclass ya ketika 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 kita benar-benar tulus ikhlas melakukan latihan tersebut berbagai latihan tersebut setiap saat ketika kita benar-benar bisa untuk mengingat hal tersebut menyadari hal tersebut especially ketika momen hidup kita itu down itu tuh kayak ngasih banyak bantalan untuk semakin merasa secure tentang kehidupan in general masa Ritz jadinya gak cuman gak cuman tentang si SP ini tapi ngerasa secure di dalam diri terhadap terhadap kehidupan in general itu yang aku rasakan gitu karena aku bisa merasa secure di dalam aku bisa merasa aman di dalam yang terjadi adalah cara aku melihat dunia aku perspektif aku juga menjadi secure gitu jadi gak melihat kayak kayak apa ya gak ngerasa kayak jujur jujur li sekarang aku gak merasa takut kehilangan kayak gimana aku gak merasa takut kehilangan kalaupun seandainya harus hilang karena apapun aku ngelihat aku udah aku udah punya udah kebiasaan ngelihat mindset punya mindset shift bahwa ya memang tugas dia udah selesai di hidup gue that's it punya kelegowoan seperti itu itu gak cuman dulu gue gak bisa ngomong kayak gini seriusan gak bisa banget aku ngomong kayak gini karena karena sangat sangat walaupun sudah ada sangat sangat apa ya sangat sangat ya itu sangat tight ngerasa sebenarnya tetap ngerasa insecure di dalam karena tetap ngerasa insecure terhadap kehidupan in general karena gak ngerasa aman terhadap kehidupan yang in general ya mau dia udah dapet juga gue akan tetap ngerasa gak aman terhadap hubungan tersebut jadi itu pentingnya kenapa bolak-balik aku bilang work on yourself lihat ke dalam looking inward gitu selalu ada ketika ketika kita membutuhkan diri kita gak nge-gosing diri kita ketika kita ngerasain down ada buat diri kita terus abis itu belajar untuk benar-benar ada letting be segala macam segala macam itu aku sering ngomong kayak gitu itu tuh gunanya kayak gitu gunanya kayak gitu punya bantalan yang kuat di dalam diri dan terjadi berbagai mindset shift itu sih yang aku alami dalam hidup saat ini eh kalau misalnya ada yang gak jelas boleh ya tanya lagi ya by the way teman-teman yang baru datang hai apa kabar selamat datang di live streamnya Nia hari ini kita temanya bebas aku gak ngomongin satu satu ini apapun satu tema apapun mungkin nanti eh bukan mungkin nanti aku akan share satu slide doang sih biasanya aku jarang share tentang yang berbau motivasi gitu ya kali ini aku pengen share sesuatu hal yang berbau motivasi dari bro Neville Goddard sendiri gitu habis ini ya kita lihat ya Mbak Nisa bilang Agustus aja deh Kak oke sih aku tag buat masuk ke yang Agustus ya Mbak Nisa ya masterclassnya karena aku tuh kalau gue cerita dikit jadi ngalor ngidul dikit ya jadi aku kan karena itu kan pakai pakai automation ya pakai sistem automation jadi teman-teman yang udah daftar masterclass itu akan aku tag akan aku tag ikutnya tuh tanggal berapa jadi ketika aku broadcast apapun semua yang ketag tanggalnya itu itu akan mendapatkan broadcast yang sama gitu teman-teman yang baru datang hai apa kabar silahkan kalau misalnya ada pertanyaan tentang all things manifesting law of attraction law of assumption kehidupan in general mau discuss silahkan mas Tukio malem Mbak Nia nyimak obrolannya hari yang menyenangkan silahkan 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 menyimak ini by the way aku share dulu aja ya biar gak kesiangan eh gak kemaleman maksudnya aku share dulu aja ya apa sih yang mau aku share tentang motivasi tadi dulu oke kata Neville kata mas Neville Goddard ini seperti ini jadi aku tuh tiba-tiba tiba-tiba mendapat ilham mendapat ilham tadinya kan mau ah yaudahlah ngobrol kayak biasa aja yaudah free flow free flow aja terus tiba-tiba aku teringat kayaknya aku pernah ngomong deh di your fate is your fortune terus aku tiba-tiba keingetan aja your fate is your fortune itu salah satu bukunya Neville Goddard disana tuh dia ngomongin sebenarnya ada yang lebih penting lagi sih kayak 12 kualitas pikiran itu kayak gimana itu salah satu hal yang jarang dibahas sebenarnya 12 kualitas pikiran menurut Neville ntar kapan-kapan ya aku buatin dulu ya dalam sih soalnya maksudnya dalamnya itu kayak ini loh kayak banyak gitu loh mendetail banget gitu jadi aku juga gila men capek capek untuk 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 mengekstraknya sampe bener-bener oh ini maksudnya kayak gini anyway Neville tuh di buku your fate is your fortune bilang kayak gini ini tentang ini sebenarnya tentang untuk menjaga iman sih untuk menjaga iman terhadap apa yang mau dimanifest karena judul bukunya sendiri adalah your fate is your fortune imanmu terhadap apa yang mau dimanifest itu adalah hartamu gitu ya your fate is your fortune imanmu terhadap apa yang mau dimanifest itu adalah hartamu Jadi remember the reward is to the one who engers. Jadi maksudnya adalah ingat, ingat hadiahnya itu atau hasil akhirnya itu akan didapatkan oleh siapapun yang bisa bertahan, siapapun yang bisa bertahan. Stand still. Bertahan itu stand still. Stand still itu bukan berarti enggak goyang sama sekali. Tapi kalau ketiup angin pun bisa tegak lagi. Ketiup angin pun bisa tegak lagi. Jadi hidup itu emang kayak gitu kan? Enggak kayak gini mulu. Tapi kalau ketiup angin pun bisa balik lagi, bisa stabil lagi. Jadi stand stillnya itu maksudnya bertahannya itu bertahan dalam hal apa? Bertahan dalam hal conviction di dalam diri. Conviction itu apa ya? Kayak punya keyakinan mendalam gitu. Kayak punya keyakinan mendalam di dalam diri bahwa it is done. Bahwa segala sesuatu yang mau kita lihat di realitas wisik itu memang sudah terjadi. Atau sangat mungkin terjadi. Kalau belum bisa teman-teman sampai ke kesadaran bahwa sudah terjadi, it's okay. Bahwa itu sangat mungkin terjadi. Dan everything, semuanya itu bye-bye aja. Semuanya itu bye-bye aja. All is well. Jadi remember hasil akhir itu hanya, bukan hanya, hasil akhir itu akan didapatkan oleh mereka yang bisa bertahan. Oke, mereka yang bisa bertahan. Mereka yang bisa enduring, melewati prosesnya, melalui prosesnya. Dibilangnya bisa menerang di bawahnya. No matter what is hurt or sin, apapun yang dilihat atau didengar di luar sana, gitu ya, you remain unmoved. Tetap nggak goyah, gitu kan. Unmoved tidak bergerak, nggak goyah. Nggak goyahnya dalam hal apa? Dalam hal kesadaran menjadi pemenang. Atau kesadaran mendapatkan apapun itu yang teman-teman mau manifest di realitas fisik teman-teman, gitu. Cara aku salah satunya yang terbesar untuk bisa unmoved, untuk ketikapun goyang aku bisa stabil lagi, itu dengan punya trust yang mendalam di dalam diri sendiri. Itu penting sekali. Kenapa di masterclass self-concept aku, aku bolak-balik ngomongin tentang trust. Tidak cuma masterclass self-concept sih, yang manifest self juga tentang trust, gitu, trust di dalam diri. Kenapa bolak-balik aku ngomongin hal itu? Karena memang memang segitu krusialnya punya trust itu untuk memaintain keadaan yang unmoving itu, yang stabil itu. Itu aja sih yang mau aku share. Semoga teman-teman ini ya, mendapatkan apa, mendapatkan siraman rohani, siraman batin, penyejuk, apalah, itulah pokoknya kayak gitu-gitulah. Ya, tentang bagaimana memandang manifestasi. Itu. Penguat, ya, Cie, penguat ketika memandang manifestasi. Nah, ya. And, eh, by the way, gue gak share, tau gak? Oh my God! Ini, nih, nih. Gila! Ya ampun, maaf-maaf, teman-teman. Ya ampun, oncong banget, sumpah. Ini, nih, nih. Gue ulang, nih. Gue ulang, gue ulang, ya. Ya, beneran kayaknya aku agak-agak kecapekan, sampe gak nyadar. Ini, nih, teman-teman, nih. Nih, nih, nih. Kata-katanya Brown Neville. Nih, nih. Kalau tadi gak jelas, ya. Nih, aku ulang, ya. Jadi, diambil dari bukunya adalah Your Faith is Your Fortune. Imanmu adalah hartamu. Your Faith is Your Fortune. Jadi, reward-nya, ini, nih. Kata-kata aslinya beliau, nih, kayak gini, nih. Kata-kata aslinya beliau. Lihat, tuh. Di layar masing-masing, ya. Sorry, loh. Aku bener-bener gak enge. Bener-bener gak enge. Hasil akhir didapatkan atau hasil akhir diberikan atau didapatkan untuk mereka yang bisa bertahan. Bisa enger. Bisa bertahan. Stand still. Bisa bertahan. Walaupun kehidupan ngasih niopin angin, gitu ya. Niopin angin. Terus kita gerak-gerak, gitu ya. Kita bisa balik lagi. Bukan gerak-gerak, roboh. Roboh. Roboh gak apa-apa. Kalau bisa bangun lagi, it's okay. Yang bahaya kan kalau misalnya roboh gak bisa bangun, gitu ya. Di tanah aja, gitu kan. Itu yang yang jadinya kosong aja kehidupan, kan. You remain unmoved. Sadar bahwa pada akhirnya teman-teman akan mengalami apapun itu yang teman-teman mau manifest. Itu yang yang jadi siraman. malam ini. Ini aku udah ya, aku kembali ya. Kembali ke layak kaca ya. Kembali ke layak kaca. By the way, teman-teman yang baru datang, aku mau nyapa lagi. Selamat datang. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang apapun yang berhubungan dengan law of attraction, manifesting, law of assumption, dan kawan-kawannya, silahkan tanya atau silahkan discuss. Aku akan dengan senang hati attending satu per satu. oke, ini ada ada Mbak Yuli. Ini aku matiin dulu navelnya. Matiin dulu brown navel. Oke. Mbak Nia, the law of assumption itu kan harus hidup dengan selalu merasa dan terpikir sudah terjadikan ya. Tapi kalau di lawa kan harus letting go. Jadi, baiknya harus gimana? soalnya kalau diingat-ingat kan terus kan jatuhnya jadi ada frekuensi yang rendah. Enggak. Enggak kayak gitu. Jadi, ini balik lagi kayak gini, kayak gini Mbak Yuli. Sebenarnya, semua hal itu netral. Hal apapun itu netral. Bukan tidak boleh mengingat apa yang mau dimanifest. Sekali lagi, bukan tidak boleh mengingat apa yang mau dimanifest. Karena semua hal inherently netral. Enggak ada maknanya. Kecuali kita yang ngasih makna. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau misalnya berangkat dari prinsip seperti itu, berarti yang mesti diperhatikan adalah gimana emosi atau feeling kita dibalik hal yang mau kita manifest ini. aku ulang sekali lagi ya. Gimana emosi atau feeling kita dibalik hal yang mau kita manifest ini. Kalau misalnya Mbak Yuli kurang jelas bisa ngelihat video aku tentang letting go. Karena sangat tidak masuk akal ketika disuruh enggak boleh ingat-ingat. Sementara pikiran ini ketika dibilang enggak boleh ingat, yang dilakukan pertama kali oleh pikiran adalah mengingat. Ketika dibilang jangan mikirin tentang gajah warna ungu. Dipikiran langsung ngebentuk image gajah warna ungu. Kok iya ngarang gitu maksudnya. Maksudnya kok iya nyuruh yang enggak-enggak gitu maksudnya. Kok iya menentang diri sendiri. Kalau misalnya cuma dilihat dari outer layer-nya aja. Dari lapisan paling luarnya aja. Jadi pendekatan yang aku pilih waktu itu bukan yang aku pilih lebih tepatnya yang aku setelah kanan kiri depan belakang gimana sih sebenarnya melihat manifesting itu. Karena kalau misalnya cuma dari satu sudut pandang aja apalagi sudut pandang yang cetek banget itu cuma kayak enggak boleh diingat-ingat. What the freak enggak boleh diingat-ingat. Tadi kan aku bilang di awal tentang Neville Goddard ya. Tentang suatu saat ketika sudah sudah benar-benar membanjir imajinasi suatu saat kita akan mengalami titik yang namanya tadi the sabbath. Jadi kita benar-benar enggak pengen secara natural itu enggak pengen. Lighting Goddard itu kayak gitu secara natural memang tidak pengen untuk memikirkannya bukan memaksa untuk tidak memikirkan. Bukan men-surprise bukan untuk enggak boleh brute force gitu. Tapi benar-benar mencapai keadaan dimana secara natural ya memang sudah luruh. Emosi-emosi di belakangnya yang sifatnya enggak align enggak selaras itu sudah luruh. Dan itu di aku kejadian ketika aku benar-benar melakukan segala hal yang berbau self-concept work. Benar-benar merasa aman di dalam diri. Merasa secure di dalam diri. Bisa tap in ke dalam mindset ke dalam energi bahwa sumber abundance keberlimpahan cinta dan lain sebagainya itu ada di dalam diri. Itu cara yang lebih dalamnya lagi. Itu yang benar-benar aku dik-dik di setiap masterclass. Kurang lebih ya. Oke. Mbak Ratna belum bisa ikut masterclass ini waktunya dari pagi sampai maghrib di luar rumah terus ada sesuatu yang dirus. It's okay Mbak Ratna. Nanti kalau udah bisa join lah join lah. Ini ada musik rantau malam kakak malam. Ada Mas Anandia selamat malam Mbak Nia malam Mas Anandia Mbak Natalia selalu hadir. Oke Mbak Natalia kalau ada yang mau ditanyain mau unggul lho Mbak silahkan. Mas Anandia bilang lagi mau manifestasi HP OVO merek terbaru yang harga 3 juta yes silahkan membanjiri imajinasi sudah mendapatkan hal tersebut. Oke Mbak Raspati Kak Nia apa hal pertama yang dilakukan jika mempunyai fictive mentality dan bagaimana cara merilisnya afirmasi apa yang mendukung hal tersebut buat muatin self-concept. Oke afirmasinya langsung di langsung di hit aja sih sebenarnya aku dari afirmasinya dulu ya kalau mau pakai afirmasi modenya langsung aja kayak aku percaya aku bisa merilis fictive mentality dalam diriku langsung aja hit kayak gitu aku percaya terus habis itu aku bisa merilis kalau lebih comfortable menggunakan langsung aku bisa aku bisa melepaskan fictive mentality di dalam diriku gitu fictive mentality itu sebenarnya kayak gini fictive mentality itu kalau misalnya aku bilang aku kan selalu bilang ya kalau misalnya akan terjadi mindset shift perubahan mindset di dalam diri kita ketika kita melakukan berbagai self-concept work dan perubahannya ini setiap orang itu beda-beda gak sama ada yang relatif cepat ada yang relatif lambat dan lain sebagainya benar-benar aku gak punya ukuran yang general kalau misalnya aku mengalami mengalami sesuatu yang sifatnya fictive mentality artinya aku kayak kayak di bahasa aku fictive mentality itu kayak aku akan terus-terusan terhanyut menyalahkan segala sesuatu di luar aku itu fictive mentality buat aku tuh bahasanya kayak gitu aku akan terus-terusan terhanyut gitu aku gak mau lepas dari pemikiran bahwa segala sesuatu itu salah yang ada di luar gue gitu gara-gara dia gara-gara dia gara-gara dia gara-gara dia gara-gara dia gara-gara dia ini gue jadi kayak gini kondisinya dan aku terhanyut dalam pikiran yang seperti itu fictive mentality kalau bahasa aku kayak gitu ya nah to become the honest yang kedua aku jarang mengalami hal tersebut gitu jarang mengalami hal tersebut pernah sih ketika ketika kayak awal-awal aku memulai inner child work terutama gitu ya aku tuh agak-agak memiliki mindset kayak gitu agak-agak agak-agak kenceng gitu mindset maksudnya terus-terusan muncul di pikiran di pikiran aku muncul terus-terusan itu yang aku blame adalah papa aku papa aku gitu waktu kecil segala macam dadada dan lain sebagainya gitu itu yang aku aku blame Waktu awal-awal itu apa-apa. Yang aku lakukan adalah kayak yang aku ajarin di masterclass sebenarnya. Ketika berbagai emosi tersebut itu muncul, aku nggak aku nggak nggak melarikan diri. Aku benar-benar ada buat emosi yang negatif tersebut. Aku benar-benar meluk diri aku. Esensialnya meluk diri aku. Dan benar-benar bilang ke diri aku in that moment it's okay. It's okay buat ngerasain hal tersebut. Jadi yang perlu dilakukan biasanya victim mentality itu kan hitnya secara emosional ya. Secara emosional itu kita ke hit. Kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Semakin yang kita lakukan itu bukan bukan enforcing berbagai pikiran tersebut. Tapi ngasih ngasih space di diri kita pada saat itu bahwa it's okay kalau saat ini lu ngerasa nggak nyaman gue akan tetap ada bersama lu buat ngedengerin lu. Itu yang message tersebut yang mau disampaikan ke dalam diri sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Ketika aku bilang letting be message yang mau disampaikan sinyal yang mau disampaikan ke dalam diri sendiri itu sebenarnya kayak gitu. Gue saat ini ada buat lu. Gue nggak kemana-mana. Lu safe. Lu secure. Kayak gitu. Message seperti itu yang mau disinyalkan ke diri sendiri. Karena waktu terjadi hal yang menyakitkan tersebut itu kan persepsinya bahwa kita sendirian kita ini sendirian nggak ada yang nolongin kita nggak ada yang peduliin kita intinya gue yang paling nelangsa. Dan kita nggak melakukan hal apapun untuk pikiran tersebut untuk berbagai pikiran tersebut yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang menurut aku fatalnya itu disitu gitu. Ketika ketika kejadian. Tapi kan sekarang kejadiannya itu sudah di masa lalu emosinya tetap ada. Caranya adalah dulu kan nggak ada yang nemenin itu kan. Merasa sendirian dan lain sebagainya. Sekarang ditemenin. Ketika merasakan kembali hal tersebut sekarang ditemenin. Sekarang ada buat lu sendiri. Itu yang utama yang ngebuat aku lama-lama muatan emosi muatan emosi dibalik suatu hal itu makin berkurang makin berkurang makin berkurang itu yang aku lakukan. Ada buat diri aku ketika aku mengalami hal tersebut. Itu. Kurang lebih ya. Mbak May semakin besar keinginan kita apa juga semakin lama dan perlu banyak komponen untuk termanifest sedangkan kalau cuma pengen makan atau minum apa itu gampang ada aja yang bawain dan itu dalam hitungan hari. Sebenarnya nggak juga kalau udah terbiasa melatih untuk selalu balik ke posisi netral untuk selalu living in the end Mbak May itu. Nggak juga. Jadi tergantung seberapa cepat kita bisa shifting kesadaran kita. Kita bisa shifting itu apa? Kita bisa menggeser menggeser kesadaran kita terhadap apa yang dominan ingin kita alami dengan posisi netral dengan emosi dengan feeling yang netral di sebisa mungkin ya aku bilangnya netral ya sebisa mungkin netral di baliknya. secepat apa kita bisa menggeser kesadaran kita dan kalau kita misalnya lebih cepat kita bisa menggeser dan selalu dominan dalam keadaan tersebut ya itu makin cepat termanifest. Gitu aja sih. Dan karena itu kan sebenarnya balik lagi tentang persepsi kita. Persepsi kita wah ini tuh gede ini tuh susah. Dan satu yang sering aku bilang kan kalau misalnya apalagi kita belum pernah manifest suatu hal itu sama sekali. Itu otomatis di dalam pikiran kita memang gede banget karena kita gak punya memori sebelumnya kita bisa manifest hal tersebut. Kita butuh lead of faith tadi. Kita butuh lompatan iman. Dengan kata lain kayak gitu. Kita butuh lompatan iman. Kalau misalnya belum pernah melakukan hal itu sama sekali. Jadi kalau misalnya udah pernah ada rekordnya ada rekordnya itu apa. Ada rekordnya itu kita udah pernah punya history udah pernah punya lock untuk gue dulu udah pernah manifest kayak gini. Itu akan jauh lebih cepat. Dan juga itu tadi yang aku bilang lakukan berbagai hal yang berbau self-concept work gitu. Itu akan membantu speed up speed up ngegeser kesadaran tadi yang aku bilang. Masalahnya kan gak cuman living in the end itu gak cuman tentang masalah menggeser kesadaran. Tapi menggeser kesadaran abis itu dominan berada di kesadaran yang memang lebih favorable yang memang lebih selaras dengan apa yang mau manifest. Itu kunci yang kedua. Begitu. Mbak Robia. Halo Kania apa kabar teman-teman kok apa kabar? Baik Mbak Robia. Baik. Mas Anandi yang mau manifest HP OPPO soalnya HP suka mati hidup baterai dan lemot banget. Iya. Tinggal dipenuhi 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 imajinasinya. Mas Hafiz sorry kak sering nanyain pengalaman HPnya Kania karena bagiku 10 tahun bertahan dengan proses manifestasi itu amazing banget. Iya sih memang. Gak apa-apa gak apa-apa Mas Hafiz gak apa-apa aku dengan senang hati akan menceritakan gitu. Menceritakan berbagai insight yang aku dapat dari dari perjalanan 10 tahun manifest specific person. kalau dengar kisah Kania jadi ingat lagunya Joji. Iya. Apa namanya itu itu sebenarnya salah satu hal yang kenapa aku tuh sekarang lebih akan lebih dan ke depannya akan lebih banyak konten-konten yang berbau tentang relationship manifest yang berbau relationship itu karena salah satu hal yang inspiring buat aku itu hal itu juga. Waktu aku ceritain waktu aku ceritain ke mama aku dia juga sampai kok bisa ya kok bisa ya lucu sekali kok bisa ya lucu sekali dalam hati gue ya bisa lah ya bisa lah padahal dulu-dulu pas awal-awalnya gitu ya pas begitu emosinya itu masih kenceng-kencengnya wah gila udah punya partner baru udah punya pacar baru juga masih masih apa ya ya masih goyang gitu masih goyang tapi ya itu memang memang harus bukan memang harus tapi kalau di pengalaman aku itu kayak kayak jadi pelajaran berharga banget sih tentang gimana manuver gimana manuver day-to-day life itu yang yang jadi pelajaran berharga kalau buat aku sendiri dengan pengalaman manifest SP yang mencapai jangka waktu 10 tahun itu gitu tapi gak apa it's okay aku dengan senang hati sharing dengan senang hati sharing Mbak Titin halo semua terlambat aku ada replay Mbak Titin don't worry eh by the way teman-teman nanti kalau misalnya aku agak lebih cepat tidak apa ya Mbak Nisa Kakak tahu buku 48 Laws of Power nya Robert Green gak kalau Kakak tahu itu mengenai apa sih Kak manifesting juga aku belum selesai baca tuh belum selesai dengerin Mbak Nisa itu ada di list audio book aku sih gitu jadi gini Robert Green itu dia sebenarnya banyak kalau misalnya aku 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 tarik garis ya dia tuh banyak banget nulis yang yang berbau tentang kehidupan in general sih gitu tentang kehidupan in general sih Mbak Nisa yang 48 Laws of Power itu tentang kehidupan in general sebenarnya gitu dimana kehidupan sendiri merupakan proses manifestasi kan gitu kehidupan kita ini merupakan proses manifestasi kan gitu jadi kalau kalau mau ditarik ekstraknya dan diterapkan ke dalam day to day life itu untuk mendukung mendukung mindset kita mindset kita perspektif kita dalam hal manifesting ya bisa cuman aku belum selesai gitu aku belum selesai panjang men tuh panjang banget banyak banget buku-buku yang ini yang bagus-bagus ya by the way Robert Green itu sering diundang ini loh Mbak Nisa pernah ini gak kayaknya dia ada di ada di podcastnya Lewis House kayak gitu-gitu ada deh dan dia biasanya ngasih ininya ngasih ngasih intisarinya ini buku ini tuh tentang apa sih gitu apa aja sih key pointsnya gitu buat nyari buat dapetin insight gitu buat dapetin insight Mbak Renia halo Mbak Nia apa kabar Mbak Renia selamat malam kabar baik Mbak Ratna kalau waktunya sudah match pasti ikut yes yes Mbak Nisa kayak gini aku kan ikut metode RHJ agak F-word karena buka buku tulisan untuk dibaca jika di foto dari HP menurut kakak gimana jadi baca tulisan via HP aja menurut aku sih gak apa-apa menurut aku sih gak apa-apa Mbak Nisa karena kan apa namanya di foto kan gitu kan tetap aware itu tulisan tangan Mbak Nisa menurut aku sih it's okay karena kalau misalnya RHJ itu sebenarnya ada 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 dua sih yang perlu diperhatikan yaitu bahwa dibaca dibaca setiap hari gitu kan ya dibaca setiap hari sama satu lagi kalau misalnya mengalami perubahan prioritas di dalam pikiran kita itu ditulis ulang gitu kan itu dua hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metodenya RHJ RHJ itu apa namanya it works it works namanya nama bukunya ada kalau teman-teman yang belum tahu dan mau lihat gimana sih manifesting ala buku it works ala RHJ lihat aja di di list live aku aku kasih ini kok covernya itu ada bukunya dia RHJ it works jadi it's okay sih kalau menurut aku Mbak Nisa di foto dari HP habis itu dibaca apa namanya dibaca yang tulisan tersebut di HP tapi itu concernnya kalau misalnya suatu ketika Mbak Nisa ngerasa ada perubahan di kesadaran oh gue mau tuker nih mau merefresh mau merefresh list tersebut ya ditulis ulang lagi gitu ditulis ulang digantikan prioritasnya oh sekarang mau yang ini di atas habis itu diganti apalagi 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 gitu jangan lupa jangan lupa tapi it's okay Mbak Laila selamat malam Mbak Nia malam ada oh bro Almovindo halo kan Nia baru gabung nih it's okay by the way teman-teman yang baru datang hai say hi dong sama aku di kolom chat ada siapa aja yang menemani di malam hari ini aku hari ini gak ada tema khusus kayak yang tadi aku bilang di awal mungkin yang baru datang gak tau ya karena aku udah bilang dari tadi nanti kalau pas di replay mau lihat gitu boleh tadi tuh aku cuman nge-share satu satu quotesnya Neville aja sih aku cuman nge-share satu quotesnya Neville ini aku share lagi deh aku biasanya jarang nge-share tentang hal-hal yang yang berbau motivation jarang nge-share yang berbau motivasi ini kali ini aku tadi inspired buat nge-share suatu hal yang motivasi dari Brown Neville sendiri bukunya pun banyak banyak insight especially di buku ini ya di buku Your Faith is Your Fortune imanmu adalah hartamu itu cara memandang manifesting jadi kalau misalnya aku tuh lebih seneng sebenarnya sama prinsip-prinsip yang berbau gimana sih cara memandang manifesting gimana cara moving in day to day life kayak gitu aku lebih seneng mempelajari dan menerapkan hal tersebut karena kalau misalnya kita gak tahu prinsipnya dan kita gak tahu how to manuvernya kita akan lebih sering bingung dalam menjalani kesehariannya sementara kalau kita tahu prinsipnya kita bisa ngaca bisa mengacu ke apa sih yang menjadi prinsip besarnya makanya aku sering ulang-ulang terus tentang berbagai prinsip supaya teman-teman tahu di balik layarnya gitu behind the scene-nya kenapa teman-teman kayak melakukan suatu teknik gitu kenapa terus kenapa teman-teman sebaiknya berpikir kayak gini gitu untuk memberikan hasanah yang lebih dalam teman-teman seperti itu oke ada lagi gak nih yang mau bertanya nih kalau gak ada nih aku ini nih aku benar-benar udahan terus apa lagi oh minggu depan itu minggu depan aku aku belum punya belum punya belum punya ide yang tiksih mau mau tentang apa mungkin balik lagi ke Neville aku kayaknya pengen ngabisin bener-bener Neville Goddard pengen ngabisin banget 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 pengen ngabisin banget tentang Neville biar biar walaupun itu kayak gak mungkin gitu gak mungkin gila belial tuh walaupun kayaknya ini ya kayaknya basic banget ya tapi bisa digali banyak yang bisa digali banyak yang bisa digali ini aku balik lagi ke chat Mbak Nisa aku udah beberapa pekan ini drop tulisan baca scripting aku sih kak entah lagi jenuh atau lagi nikmati hidup sekarang it's okay kan kak it's okay tapi aku bersyukur atas perubahan hidupku yang semakin baik yeay it's good pokoknya kayak gini Mbak Nisa acuan aku cuma satu sebenarnya gue nih desperate apa enggak itu kan ketara banget ya kalau misalnya desperate kayak tiap hari tuh kayak eh aku gak tau Mbak Nisa waktu itu ada gak yang pas aku live stream bilang apa sih tanda-tandanya kalau misalnya bukan living kita tuh lagi gak living in the end gitu tanda-tandanya tuh kayak apa kayak nunggu kayak waiting kayak cemas berlebihan kayak desperate gitu kayak nyariin nah itu tanda-tanda tidak tidak living in the end apakah kita akan mengalami hal tersebut kita akan mengalami hal tersebut tapi itu jadi 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 warning di dalam diri kita ketika seperti itulah keadaan kesadaran dominan kita gitu kuncinya adalah balik-balik ke kesadaran dominan kita apakah kayak nunggu kayak ngerasa nyariin terus kayak ngerasa desperate itu yang jadi jadi apa ya jadi perhatian perhatian kita tuh di dalam awareness kita tuh lagi kayak gitu gak terhadap apa yang mau kita manifest secara dominan kayak gitu gak itu yang itu yang perlu diperhatikan selama gak kayak gitu di dalam kesadaran di dalam di dalam diri kita terhadap apa yang mau dimanifest dan it's okay it's okay to drop Mbak Lita halo kakak Nia cantik aku dengerin kakak Nia sambil nyetrika iya iya Mbak Lita silahkan Mbak Lita kalau ada pertanyaan silahkan ya aku belum balikin kakak Nia kakak menunggu hasil emang paling menyebalkan yang gak perlu ditunggu gak perlu ditunggu gak ada yang perlu ditunggu gimana caranya biar gak jenuh gak cemas yang pertama aku selalu bilang ini ini semua tentang self-concept tentang gimana cara kamu memandang dunia gitu ya gimana cara kita memandang dunia gitu yang kedua yang paling penting adalah punya ini juga menurut aku agak-agak agak-agak quite crucial sih kayak punya punya hal lain punya hal lain yang bisa apa ya membuat kita excited dalam hidup gitu punya hal lain jadi biar fokusnya gak melulu tentang apa yang gak ada di dalam hidup kita gitu kalau misalnya modenya saat ini adalah tentang nunggu tentang kayak nyariin itu karena ini keyword yang kedua fokus kita ada di hal yang saat ini kita gak punya esensi kayak gitu fokus ke hal yang saat ini kita gak punya kita lupa sama hal apa aja yang kita punya benar-benar punya saat ini abundance kan sebenarnya kayak gitu bukan fokus terhadap yang kita gak punya tapi fokus terhadap yang kita punya tulis semuanya yang kita punya itu apa jadiin itu kayak logbook kita gitu kayak kayak pengingat kita ini loh yang gue saat ini punya tapping ke mindset ke energy abundance itu caranya sesimpel itu sebenarnya the thing is itu dilakukan terus-menerus gitu karena karena gak punya habit untuk untuk ngeliat untuk inget untuk kembali menyadari apa yang sebenarnya kita punya saat ini itu yang akan membuat kita struggling di day-to-day life karena kita tidak terbiasa untuk tap in untuk mengingat untuk sadar ke energi ke mindset abundance and love dan kawan-kawannya yang bagus-bagus itu gitu Mbak Nisa syukur sih enggak kak karena memang lagi menikmati hidupku sekarang yes that's good that's good mungkin kalau lagi desperate aku malah konsen lari ke self-konsepku iya mendingan larinya ke self-konsep memang mendingan belajar maksudnya menguatin self-konsep belajar sama buat self-shooting aku nyebutnya buat menenangkan diri belajar karena kan kadang emotional heat itu heatnya agak terlalu tinggi ya di dalam diri kita agak terlalu uh gitu loh benar-benar kelubuk sanubari terdalam banget sampai kita kayaknya rasa gak bisa ngapa-ngapain banget itu kemampuan untuk self-shooting untuk menenangkan diri untuk menyayangi diri pada saat terjadinya heat tersebut itu juga menurut aku skill yang di apa namanya diperlukan dalam gak cuman dalam perjalanan manifesting tapi dalam kehidupan in general karena kita pasti kemungkinan akan mengalami momen-momen tersebut itu sih yang aku lihat di dalam hidup apa bedanya Mbak Titin apa bedanya law of assumption sama law of attraction bedanya sebenarnya di sudut pandangnya semuanya sama-sama sama-sama school of teaching sama-sama mengenai prinsip manifesting gitu bedanya di sudut pandang bedanya di sudut pandang kalau misalnya law of assumption dia itu mengetengahkan pada asumsi dominan kita terhadap kehidupan seperti apa itulah yang akan termanifest jadi benar-benar tentang we manifest what we are we manifest what we are itu benar-benar didapatkan esensinya itu melah at least ya kalau di aku ya itu aku benar-benar terbuka matanya itu ketika mempelajari law of assumption gitu teman-teman Mbak Eca bilang teman-teman sedikit sharing pengalaman aku kemarin-kemarin susah untuk letting go hal yang aku lakukan adalah bersahabat dengan diri kita sendiri selalu ajak ngobrol dan menanyakan apa yang ingin dilakukan hidup dengan sadar saat ini dan jika kita ketrigger dengan pertanyaan mungkin gak manifesting kita terwujud apa enggak aku biasanya tarik nafas tersenyum dan bilang semua akan terjadi pada waktunya yes very nice very nice Mbak Eca very nice kalau di aku yang sering aku bilang juga kayak it happen when it happen gitu jadi aku benar-benar meniatkan untuk gue percaya sudah gue percaya sudah kayak gitu seperti itu ini bisa di ini juga nih perspektifnya Mbak Eca bisa buat bisa buat apa namanya bisa buat masukkan juga buat teman-teman ya mas Anandia bilang kayak gini kalau pengaruh perputaran energi planet terhadap pengaruh manifest dan emosional yang terjadi itu bagaimana ini aku 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 gak mendalami hal ini itu bukan mas Anandia aku gak mengalami mengalami hal ini eh mengalami mendalami hal ini jadi aku gak bisa ngasih perspektif atau opini gitu aku gak bisa mengasih perspektif atau opini satu hal yang aku pelajari dari 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 ini especially karena belajar spirituality ya karena belajar spirituality terutama extern spirituality itu bahwa apalagi karena aku karena aku secara fisik merupakan wanita gitu ya karena secara fisik merupakan wanita bahwa perputaran energi dari planet segala macem bahwa terpengaruh segala macem ya memang ada gitu memang ada memang ada kebenarannya di sana gitu memang ada kebenarannya tapi balik lagi kalau soal manifesting aku gak gak melihat gak melihat apa ya gak melihat hal tersebut sebagai suatu challenge sih gitu gak melihat hal tersebut sebagai suatu challenge karena benar-benar benar-benar aku ngelihat prinsip manifesting itu ya kayak ya kayak sesuai dengan ininya Brown Neville gitu sesuai dengan petunjuknya Brown Neville gitu terutama gitu jadi gak ambil pusing gak ambil pusing Mbak Mey Kak beda gak sih ketika kita manifest rejeki nomplok 100 juta sama manifest misalnya menemukan pekerjaan atau bisnis dengan income 15 juta per bulan konsisten tergantung ya Mbak Mey tergantung 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 individunya masing-masing ini benar-benar tergantung banget kalau menurut experience aku di aku aku akan lebih mudah intune akan lebih mudah merasakan nyata di yang nomor 2 gitu di yang nomor 2 gitu aku akan lebih mudah gear ke sana gitu secara 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 feeling gitu aku akan lebih mudah on board ke sana gitu tapi tapi terutama kalau menurut aku ini karena based on pengalaman juga sih balik lagi ke pengalaman juga kalau misalnya kayak pernah beberapa kali gitu mengalami dapet rejeki nomplok kayak gitu ya dapet rejeki nomplok jadinya karena sudah ada memori balik lagi yang aku bilang kayak tadi karena sudah pernah ada memori di dalam diri bahwa wah gue pernah nih dapet rejeki nomplok gitu ya pernah nih itu akan lebih mudah gitu kalau misalnya memang intensionnya intensionnya itu adalah punya mengalami rejeki nomplok tersebut jadi balik lagi ke experience di manifesting kayak gimana maksudnya apakah sudah pernah manifest hal yang sama atau enggak gitu itu mempengaruhi tingkat tingkat apa ya tingkat confidence kita terhadap apa yang mau kita manifest tingkat trust kita itu mempengaruhi juga sih gitu mbak Eca sedikit lagi ya kak Nia sekarang aku tidak memasakkan apapun ke diri aku seperti yang kak Nia sarankan kecuali hal-hal yang memang kita ingin ubah dengan cara istikomah hal yang aku dapat sekarang aku gak mudah kecewa kayak dulu karena aku sudah melakukan yang terbaik dan tidak membuat nyeri di diriku yes dengan aku memaksakan sesuatu terhadap diri aku yes gitu jadi kadang-kadang tuh ya eh lanjut lagi ada satu lagi lebih fokus ke menyiapkan diri menerima waktu nanti terjadi biar gak shock gitu ya waktu nanti terjadi mempersiapkan vessel kita mempersiapkan diri kita di receiving mode gitu ya kalau bahasa old generation law of attraction kan yang digadang-gadang adalah apakah kamu sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya segala sesuatunya yang ada di dalam diri kamu mind, body, and soul untuk menerima apapun itu yang mau kamu manifest itu pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali dan jawaban-jawaban itu aku dapat justru ketika aku belajar perspektif yang berbeda anyway itu keren banget loh shift yang terjadi di dirinya Mbak Echa selamat Mbak Echa seperti yang aku bilang selamat karena sudah bisa istikomah sudah bisa istikomah ada Mbak Farida halo Kak Nia apa bisa memakai manifesting SP tapi bukan untuk percintaan melainkan untuk bisnis atau material misal menarik partner bisnis atau investor jika bisa bagaimana step-step manifest SP untuk bisnis ini thanks bisa dong bisa sama aja semuanya sama aja prinsip generalnya sama aja Mbak Farida jadi yang pertama kali adalah harus tahu kualitasnya dulu kualitas partner bisnisnya yang dimau itu kayak gimana atau investor yang dimau kayak gimana karena especially untuk bisnis ya personality 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 orang ini maksudnya bukan personality tapi lebih ke kayak kualitas diri orang ini akan terbawa juga ke bisnisnya jadi bisnisnya itu sebenarnya bisnis bisnis kita itu sebenarnya reflecting personality kita begitu jadi aku saranin Mbak Farida benar-benar memikirkan dengan matang dulu kualitas partner bisnis seperti apa yang Mbak Farida pengenin atau di investor ini sebenarnya kualitinya ini seperti apa gitu karena kayak yang dibutuhkan tiga hal general yang dibutuhkan dalam bisnis kan selain selain waktu modal skill gitu ya dalam bisnis apapun waktu modal skill kalau misalnya kan sebisa mungkin saling komplement kan saling komplement kalau kita punya modalnya tapi kita nggak punya skillnya ya berarti kita akan nyari partner bisnis yang punya skillnya dan bisa execute dan punya waktunya buat execute jadi saling melengkap itu yang perlu dipikirin seperti apa detailnya partner bisnis atau investor yang Mbak Farida mau di bidang apa yang Mbak Farida butuh partner bisnis di quality seperti apa yang Mbak Farida butuh partner bisnis kalau sudah seperti biasa pilih teknik apapun yang Mbak Farida suka gitu mau pakai visualisasi boleh mau scripting boleh afirmasi boleh pilih teknik yang mengindikasikan bahwa sudah mendapatkan partner bisnis seperti yang Mbak Farida mau tersebut gitu contohnya ini paling gampang sih contohnya selalu aku bilang kayak kalau misalnya kemarin-kemarin itu misalnya kita lagi ngobrol sama orang terdekat kita sama pacar suami gitu atau sama bestie gitu ya lagi ngobrol dengerin aja gitu di imaginasi bahwa eh gila gue udah ketemu nih partner bisnis yang oke banget gila semua kriterianya itu pas sama yang gue mau dan dia setuju buat join bisnis kita bakal mulai starting minggu depan bayangkan ngomongin hal tersebut dengan orang-orang terdekat kita misalnya kayak gitu itu salah satunya dan benar-benar diluping diluping itu dibanjiri imajinasi kita benar-benar dibanjirin banget imajinasi kita dengan image tersebut gitu itu sih langkah pertama Mbak Respati proses inner work itu ternyata challenging buatnya tiap di awalnya doang Mbak Respati di awalnya doang seriusan di awalnya doang challengingnya di awalnya doang challenging lama-lama lama-lama itu jadi kayak apa ya jadi kayak jadi kayak sama sih kayak kayak habit formation lain-lainnya gitu di awalnya doang itu berasa challenging di awalnya doang kayak karena kan menguras emosi ya kita sebelumnya gak pernah attending gak pernah hadir untuk berbagai berbagai aspek di dalam diri kita itu loh karena kita gak terbiasa gak punya habit untuk hadir hadir dan benar-benar ada untuk berbagai aspek di dalam diri kita itu yang ngebuat itu jadi kayak seolah-olah tuh kayak berat banget gitu gitu di awal-awal doang tapi one thing I can promise you is the better it gets the better it gets gitu karena ini seperti yang aku bilang kayak ngupas bawang kalau dilakukan secara konsisten kekurangan di diri kita akan terlihat dengan sendirinya mana-mana yang diperbaiki dan harus dikuatin iya dan bukankah itu suatu hal yang sangat sangat mengagumkan sangat seru sebenarnya kita melihat diri kita ini kayak kayak project gitu kayak kayak masterpiece in the making kita bisa terus berubah kita bisa terus molding diri kita membentuk diri kita dan lain sebagainya sampai akhirnya kita benar-benar bertemu dengan versi ideal dari kita itu keren banget kan sebenarnya itu keren banget jadi kayak jadi kayak life project gitu sebenarnya hal itu aja itu kayak di aku pribadi ya itu bisa kayak ngebuat aku I don't know semangat kayak semangat itu dalam artian kayak kalau misalnya aku mengalami momen-momen yang down kayak diingatkan kembali gitu bahwa eh lu tuh punya life project life projectnya ini diri lu sendiri gitu itu seru banget sih aku akhirnya sampai kepada kepada mindset shift bahwa melakukan berbagai inner work itu merupakan hal yang seru kayak gitu ini gaming short kak cara munculin komennya gimana kak eh kamu mau live stream juga ya ini pake stream yard aku pake stream yard lihat tuh ada di kanan atas itu kan stream yard jadi aku live stream itu melalui stream yard terus abis itu nanti kan punya interface sendiri stream yard itu tinggal di klik-klik aja klik-klik aja komen yang mau ditampilin tuh kayak gimana eh komen apa yang mau ditampilin gitu jadi gak pake jadi gak pake native-nya gak pake bawaannya youtube aku pake platform lain buat live stream namanya stream yard begitu jadi karena tinggal buka aja streamyard.com ikuti langkah-langkahnya untuk melakukan live stream begitu anyway men-teman ada lagi gak eh gue minum dulu yang aus aku udah bilang belum temen-temen yang tadi masterclass eh udah bilang ya replay-replay ini ya aku kirimin secepat-cepatnya besok selambat-lambatnya senin gitu secepat-cepatnya besok selambat-lambatnya senin dan aku akan kembali hadir di masterclass di bulan Agustus ya buat yang udah yang kayak tadi Mbak Nisa gitu tapi aku kaget sih Mbak Nisa hari H self-konsep pula gitu hari H self-konsep pula daftar masterclassnya makanya tadi aku nanyain sih mau ikut yang live-nya kalau live ya nanti yang di bulan Agustus H-1 sebelum masterclass akan akan dikirimin broadcast link Zoom-nya gitu dan kalau misalnya mau tanya-tanya eh maksudnya mau apa ya bingung gitu tinggal bales aja email aku gitu ya Mbak Nisa dan buat teman-teman yang lain yang mau join juga silahkan anyway ada lagi tidak sebelum aku tutup malam hari ini sebelum aku tutup apa lagi ya yang aku mau ini ya yang mau aku sampaikan ya nggak ada sih udah itu aja eh by the way aku punya kursi baru dong dibeliin eh nggak kelihatan ya coba aku berdiri kelihatan nggak nah itulah ya kenapa gue jadi pamet kursi men aku punya kursi baru warna pink karena kursi kursi yang lama begitu udah begitu punggungnya nggak enak banget ini kan unyu ya warna pink buat teman-teman yang baru datang hai apa kabar ini aku udah mau udahan sebenarnya teman-teman live streamnya tapi kalau bisa teman-teman masih punya pertanyaan aku tungguin lah 5 menit gitu ya aku tungguin 5 menit pertanyaan tentang all things manifesting law of attraction law of assumption dan kehidupan in general atau mau discuss punya kendala apa struggling apa di dalam manifesting butuh 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 another perspective seperti apa silahkan tulis aku dengan senang hati akan membalas Mbak Esha bilang itu yang di twitter ya kakak iya yang aku ini di twitter yang aku ih seneng ya men lucu gitu soalnya hasil manifesting bukan kakak kursi pink unyu hasil sih sebenarnya hasil karena kayak gini tapi cuma sekilas gak sempat aku ini gak sempat aku belum sempat eksekusi sendiri gitu belum sempat jadi kayak gini itu kursi kan udah kursi yang lama kan udah begini banget ya terus habis itu aku cuma mikir aduh gue pengen beli kursi baru udah nih aku cuma mikir kayak gitu karena udah gak enak banget dan sampai lower back aku tuh gak enak gitu loh dalam dalam kehidupan sari-ari aku eh tiba-tiba dong diajakin sama sama partner aku ke informa terus disuruh milih kursi begitu belum belum gua belum gua sempat apa namanya pengen eksekusi bahkan milih-milih di tokopedia apa diiniin diajakin diajakin ke informa terus milih milih eh itu kau nyobain sih eh pilih lah mau yang mana terus habis so yang ini pas aku dudukin eh ternyata enak juga karena sandarannya itu benar-benar firm kan benar-benar keraskan dan dan abis itu apa namanya aku lihat eh dia ada beberapa pilihan warna ada beberapa pilihan warna kak aku kok kalau manifesting gak sengaja gitu malah cepet ya kakak bisa gak buat SP kakak bisa bisa aja kalau misalnya mau bisa bisa nge-set bisa mengubah mindset kayak gitu tapi untuk SP untuk spesifik person boleh diterapin kayak kania gitu mikir terus tiba-tiba kejadian iya malah enak ya malah gak capek ini apa saya kenal channel ini dari Dan Jesse waktu video analisis channel terus penasaran mampir ternyata keren channelnya sukses terus kakak iya thank you ya thank you ya udah mampir kesini ini dari mbak Jin mbak Nia sekali-kali masa kelasnya minggu doang pengen ikut tapi masa kelasnya jam kerja jadi gak bisa ikut boleh juga sih minggu nanti ya aku pikirkan ya tapi aku yang jelas aku aku akan lebih aku akan lebih bukan lebih aku prefer buat masa kelasnya itu pagi sih yang jelas ya karena lama men lama aku udah berusaha untuk madet-madetin juga tetap tetap aja kejadiannya tiga setengah jam ke atas jadi yang pasti itu gak aku gak 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 bisa malem karena bayangin kalau kita misalnya mulai malem jam setengah lapan men tiga setengah jam sampai empat jam udah hampir jam dua belas udah waktunya ini semua kan waktunya tidur semua jadi aku akan consider kalau misalnya minggu itu oke minggu itu oke tapi mungkin kayak pagi ya mulainya pasti pagi masa Nandia kalau pernafasan manifestasi level itu seperti apa konsepnya sama aja sih kayak kayak benar-benar menarik nafas terus habis itu sambil membayangkan benar-benar membayangkan apa yang mau dimanifest habis itu kalau udah itu dirilis dirilis as if kayak itu tuh sudah terjadi in general kayak gitu konsepnya mbak Eca 4,5 jam kakani hari ini kurang lebih kayaknya tadi iya ya 4 jam lebih tadi men jadi memang benar-benar gak bisa malam ini benar-benar gak bisa malam karena banyak banget men detailnya banyak banget detailnya gitu oke ini kayaknya gak ada lagi ya atau ada lagi aku masih nunggu nih jadinya sama-sama aja kayak biasanya 1,5 jam gitu padahal niatnya sebentar aja sebentar aja ujung-ujungnya balik lagi balik lagi sama terus apa lagi oh iya tadi aku bilang mau ini ya mau ngabisin mau ngabisin tentang Neville Goddard gitu ya iya tapi aku mikir-mikir kayak ngabisin tapi banyak juga gitu ya tentang Neville tuh banyak juga dilema suka dilema gitu suka dilema seandainya aku bisa membelah diri kayak ini dong kayak amubal gue membelah diri Mbak Eca bilang terima kasih Kak Nia seharian sampai malam bersama dirimu menyenangkan banget awuh sama-sama Mbak Eca sama-sama aku juga seneng aku juga seneng bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman semua terutama teman-teman yang ikut masterclass gitu kayak lebih intim gitu pesan aku jangan lupa ya nanti kalau udah dapet replay-nya diulang ya spare waktu benar-benar buat aku tuh ngasih ini juga tenang aku akan kasih penanda waktu juga time-time juga itu kan panjang ya men 4 jam itu panjang ya aku akan kasih penanda waktu juga jadi teman-teman kalau misalnya ada bagian tertentu yang butuh diulang itu bisa langsung ke bagian tersebut gitu dan ini juga aku akan perlahan ya perlahan ya live stream-live stream aku juga semuanya akan aku kasih time stamp akan aku kasih penanda waktu jadi kalau teman-teman lihat kayak dua live stream terakhir sih belum belum aku kasih tapi yang sebelumnya yang sebelumnya lagi itu aku udah mulai kasih time stamp jadi teman-teman bisa ngeliat dulu gitu daftar isinya ibarat kata kayak gitu cekat ngeliat time stamp itu gimana sih aku tulis itu di deskripsi video jadi kalau misalnya di pojok kanan bawah itu ada tanda yang kayak begini ya yang V teman-teman klik aja itu ada time stamp-nya atau di komen gitu di komen itu ada time stamp-nya ada penanda waktunya misalnya ada bagian yang teman-teman wah ini kayaknya pertanyaannya menarik gue pengen tahu tinggal di klik aja gitu waktunya di klik nanti langsung pindah ke bagian tersebut khusus bagian tersebut just in case teman-teman gak tahu bagaimana cara navigating time stamp atau penanda waktu tersebut gitu anyway kayaknya beneran nih udah pada capek iya udah pada udahan oke deh kalau gitu aku udahi dulu ya aku udahi aku sudahi dulu perjumpaan kita di malam ini kita ketemu lagi ya teman-teman kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama di hari Rabu jam 8 malam di live stream bareng Nia ngomongin tentang all things manifesting love love traction, love assumption semua prinsip-prinsip manifesting dan kehidupan in general lalu i wish you all joyful day and life see you again in the next lesson oke bye-bye bye 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 Terima kasih.